Salve Sahabat Katoliku Keren Dilansir dari situs berita Ukraina UKR Inform.net Menteri Kebudayaan dan Informasi Ukraina Oleksandr Kakenko mengatakan bahwa dirinya telah mengirim surat kepada UNESCO untuk membantu melindungi Gedung Gereja Katolik Katedral Yunani Ukraina Santa Sofia Kiev dari serangan militer Rusia Gereja Katedral ini adalah salah satu dari tujuh situs warisan dunia UNESCO yang berada di Ukraina Hal ini dilakukan pasca uskup agung Gereja Katolik Yunani Ukraina yaitu Svyatoslav Sivchuk menerima informasi bahwa militer Rusia akan berencana menyerang Katedral Santa Sofia ini Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan niatnya untuk menghancurkan objek Dinas Keamanan Ukraina yang terletak di pusat ibu kota Ukraina yaitu Kiev Niat para militer Rusia ini tentunya menimbulkan ancaman bagi orang-orang di sekitar lokasi target termasuk Gedung Gereja Katolik Katedral Santa Sofia ini yang hanya berjarak beberapa meter dari objek Dinas Keamanan Ukraina Di sisi lain, tak hanya Gereja Katolik Katedral Yunani Ukraina Santa Sofia Kiev yang terancam tapi juga Gereja Ortodoks Ukraina Lavar Kiev yang juga terancam Tampak beberapa kabut gelap telah menyelimuti Gereja Nasional dari Ukraina ini dimana di sekitar Gereja telah terjadi peperangan Presiden Rusia Vladimir Putin juga membenarkan bahwa dirinya tidak memperdulikan bangunan Gereja Ortodoks Ukraina maupun Gereja Katolik karena dirinya ingin menegakkan pengaruh Gereja Ortodoks Rusia yang berpusat di Moskow bagi Ukraina serta ingin menghilangkan sejarah Ukraina Walaupun Gereja Ortodoks Ukraina berbeda dengan Gereja Ortodoks Rusia namun Vladimir Putin tetap mengaku Ukraina sebagai bagian dari Rusia sehingga ia juga tidak mengakui keberadaan Gereja Ortodoks Ukraina dan Gereja Katolik Yunani Ukraina Sebelumnya, militer Rusia juga telah menghancurkan situs Holocaust Yahudi untuk menghilangkan jejak sejarah keberadaan penganut agama Yahudi di Ukraina Tak hanya itu, Putin juga ingin menghilangkan sejarah apapun bahkan dari agama manapun di Ukraina kecuali Ortodoks Rusia karena baginya Ukraina adalah bagian dari Rusia Sahabat Katolik Ukraina, mari kita terus doakan semoga Rusia dan Ukraina segera mengambil dialog dan negosiasi lagi serta mengutamakan perdamaian kita doakan juga semoga saudara-saudari kita umat Katolik Ukraina senantiasa dalam lindungan Tuhan dan Bunda Maria sang pemilik hati tak bernoda mendoakan mereka Salve! selamat menikmati! selamat menikmati! Terima kasih.